Yang sangat-sangat beruntung adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai burung perkutut Juga tidak pernah membeli perkutut Tidak pernah ada sangkut pautnya dengan burung perkutut Ya tidak pernah melihat burung perkutut secara lebih detail atau lebih jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Rahyu Sagung Dumadi Sahabat parantoro dimanapun Anda berada Berjumpa lagi bersama kami Saluran Youtube Cah Bejo Yang akan membahas tentang sejarah kebudayaan dan adat istiadat Nusantara Seperti biasa sore menjelang senja kami menjumpai Anda semua Semoga Anda dalam keadaan sehat baik tidak ada kekurangan sesuatu apapun Pada kesempatan kali ini juga Suasananya senja cerah Langit masih terlihat biru Sehingga kita akan berbagi informasi masih seputar tentang burung kesayangan kita Yaitu burung perkutut Sahabat parantoro dimanapun Anda berada Ada hal menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yaitu yang berkaitan dengan sebenarnya tujuan utama atau keutamaan dari tingkatan memelihara burung perkutut Atau saya cenderung mengatakan bahwa sebenarnya orang memiliki atau orang menggemari burung perkutut itu dapat dikatakan sebagai sebuah hobi yang bisa saja itu kebetulan Namun nantinya akan membawa sebuah perubahan di dalam hidupnya Apalagi jika kita berpegang pada perimbun ngalamating burung perkutut terutama tentang kukilo bagi laki jawa sejati Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang empat orang atau empat penghobi Empat orang yang paling beruntung memiliki burung perkutut itu yang seperti apa Nah pada kesempatan kali ini kita akan mengupasnya lebih dalam Tentunya masih bersama kami di saluran kebudayaan burung perkutut Cah Bejol Baiklah parandoro pertama yang akan kita bahas adalah tentang orang yang memiliki burung perkutut itu dikatakan beruntung Apabila pertama adalah orang yang memiliki burung perkutut dilihat dari segi manggungnya Nah kalau ini jelas ya orang yang beruntung disini dikatakan demikian Karena orang tersebut mampu memperoleh manfaat dari manggungnya burung perkutut Jelas kalau manfaat secara langsung yaitu adanya ketenangan, kedamaian, dan ketentraman ketika mendengar bunyi atau anggungan burung perkutut Mendengar manggungnya membuat suasana hati, pikiran, perasaan tenang Baik itu pagi, siang, senja, maupun malam hari Nah itu pada diri orang tersebut ketika mendengar manggungnya langsung mendapatkan manfaat yang tadi telah kami sampaikan Nah itu manfaat secara langsung Kemudian manfaat tidak langsungnya adalah ketika si pemelihara atau penghobi burung perkutut itu Lambat, lambat, pelan, pelan, lama-kelamaan itu mampu mempelajari makna filosofi dari manggung itu sendiri Manggung bukan sekedar mengeluarkan suara Namun manggung adalah mengeluarkan bunyi yang dipikir, ditata, dan apabila terucap itu tidak hanya sekedar suara yang tidak ada manfaatnya Jadi orang tersebut akan berpikir berulang kali untuk mengucapkan kata-kata atau berbicara Belajar dari manggungnya burung perkutut, dia akan menata cara ia berbicara dengan orang Cara dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain Nah disini orang tersebut dapat saya katakan orang yang beruntung Mengapa demikian? Karena orang tersebut mampu menerapkan falsafah manggung ketika ia mendengarkan suara dari anlungan burung perkutut tersebut Selanjutnya sahabat Parandoro Kategori kedua, orang yang beruntung memelihara burung perkutut itu yang bagaimana? Nah ini adalah orang yang memelihara burung perkutut berkatu ranggan Entah itu katu rangganya jenis biasa saja Katu ranggan jenis menengah Atau katu ranggan jenis tinggi Atau kategori pemimpinnya para katu ranggan burung perkutut Misalnya saja dari katu ranggan kalung petuk atau banyumili Kemudian ada yang berkatu ranggan singkir sengkolo Atau berkatu ranggan satrio pemanah Bahkan mungkin berkatu ranggan songgoratu Nah keberuntungan orang tersebut adalah dilihat dari kemampuan orang tersebut untuk membaca Sekali lagi disini tidak ada kaitan dengan yang berhubungan mitologi Atau unsur keberuntungan semata yang bersifat tidak disengaja Nah disini orang tersebut mampu mempelajari dari katu ranggan yang ada pada burung perkutut miliknya Nah ketika ia mempunyai burung perkutut berkatu ranggan Ia sadar betul bahwa ia dititipi Atau ia memiliki burung perkutut berkatu ranggan tertentu Sebagai bahan agar lebih jelas Misalnya saja Seseorang itu sangat beruntung ketika mempunyai perkutut banyu milik misalnya Kemudian orang tersebut tidak hanya berdiam diri saja Tidak hanya menganggap ia itu sudah memiliki istilahnya pusaka berbentuk burung yang berkatu ranggan saja Kemudian ia hanya duduk tenang tidak melakukan apa-apa Untuk mewujudkan dari falsafah burung perkutut katu ranggan banyu milik Padahal seharusnya adalah Orang tersebut mampu membaca falsafahnya Mempelajari secara pelan-pelan Nah diharapkan orang yang memiliki katu ranggan tersebut Belajar, mengkaji, mencari informasi Mencari ilmu dari sumber-sumber yang berkaitan dengan burung perkutut berkatu ranggan Setelah ia mendapatkan informasi Kemudian ia pelajari dan ia terapkan dalam kehidupan Seperti tadi ketika burung katu ranggan banyu milik Ya orang tersebut merasa harus berjuang keras Untuk mewujudkan dari katu ranggan banyu milik tersebut Yaitu aliran air yang terus mengalir Tidak ada henti Falsafahnya adalah mendapatkan kelancaran rezeki Mendapatkan kelancaran karir Namun apabila Sekali lagi Apabila yang punya burung perkutut itu kok hanya berpangku tangan Tidak berusaha mewujudkan Apa yang ada pada falsafah banyu milik Ia akan kebalikannya Atau kalau tadi beruntung Dia malah akan merugi Karena hanya merasa puas Sudah memiliki burung katu ranggan Tanpa mempelajari Seharusnya ia secara pelan-pelan Mampu mendapatkan ilmu dari falsafah Burung katu ranggan banyu milik Dan semua burung berkatu ranggan tentunya Perkutut katu ranggan Mampu ia pelajari dan ia terapkan Itu baru dikatakan Orang mempunyai burung perkutut berkatu ranggan itu Akan memperoleh keberuntungan Sudah jelas bahwasannya keberuntungan itu Bukan hanya semata dari burungnya Namun yang punya Burung itu berusaha untuk mewujudkan Apa yang tersemat pada Burung perkutut tersebut Yang kedua Sekarang yang ketiga Kategori yang ketiga Orang yang bagaimana sih Yang beruntung memiliki burung perkutut Nah sahabat Parandoro Yang beruntung itu Yang kategori ketiga adalah Orang yang memiliki burung perkutut Datang sendiri ke rumahnya Maksudnya bagaimana Maksudnya adalah Orang tersebut mempunyai burung perkutut Yang burung itu datang sendiri ke rumahnya Tanpa menjebak Tanpa membeli Tanpa mencari Atau tanpa meminta dengan temannya Itu burung tersebut datang sendiri ke rumahnya Itu adalah Orang yang paling Beruntung menurut saya Karena apa Ketika burung perkutut itu datang ke rumahnya Ada beberapa kemungkinan Seperti misalnya burung merasa lelah Burung merasa kelaparan Atau juga Unsur yang ketiga Yaitu Burung menemukan tempat yang nyaman Untuk ia singgah Ketika ia terbang Misalnya Nah Untuk unsur yang ketiga ini Tidak semua orang bisa memiliki Karena apa Dilihat dari bukan Unsur Burungnya itu lapar Atau burungnya itu lelah Tetapi dari rumah orang tersebut Atau dari diri pribadi Orang yang menemukan burung Ketika masuk ke dalam rumahnya Tentunya burung akan mencari sendiri tuannya Burung mencari sendiri calon doronya Itu adalah Pemikiran Kita Yang mengatakan bahwa Oh burung merasa nyaman berarti Ketika menuju ke sebuah tempat Berarti orang tersebut Yang memiliki rumah Mempunyai karakter dan perilaku yang menarik Memiliki karakter dan perilaku yang menyejukkan Membahagiakan Bahkan Sampai burung perkutut pun Berasakannya Nah Itu bisa dibuktikan Lalu Kalau ada yang mengatakan bahwa Nah Padahal orangnya yang Menemukan burung itu Masuk ke dalam rumahnya Orangnya juga Oh Galak misalnya Atau perangnya Suka marah-marah misalnya Nah Ini justru Dengan didatangkannya Ada Dengan datanya Burung perkutut tersebut Orang yang tadinya marah-marah Orang yang tadinya Temperamental Itu Merasa Oh Aku kok didatangi Burung perkutut Nah Segera harusnya Dari sini Tumbuh Rasa Ketenangan Nah Didatangi burung perkutut Kemudian Ia merasa beruntung Setelah diperingatkan Aku tidak boleh marah-marah ini Nah Akhirnya orang tersebut Perilakunya berubah Dari tadinya yang serba Temperamen Menjadi Lemah-lembut Nah Karena ada burung perkutut tadi kan Nah Sahabat Paranjoro Itu adalah yang ketiga Yaitu Ketika burung datang sendiri Mengambiri Tuannya Atau yang punya Rumah Terakhir Yang keempat Nah Ini spesial Orang Kategori keempat Yang sangat Sangat beruntung Adalah Orang yang sama sekali Tidak mempunyai burung perkutut Juga tidak pernah Membeli perkutut Tidak pernah ada Sangkut pautnya Dengan burung perkutut Ya Tidak pernah melihat Burung perkutut Secara lebih detail Atau lebih jauh Namun Iya Didatangi Lewat Perantara Mimpi Sahabat Kalau mimpi Itu Bersifat Bunga tidur Atau Alam bawah sadar Yang merekam Peristiwa-peristiwa yang terjadi Itu berarti Bersifat Apa yang ia lihat Apa yang ia Rasakan Entah itu Diucapkan Atau hanya Ia masukkan ke dalam Batinnya saja Itu akan Terbawa ke dalam Alam bawah sadar Lah ini Orangnya tidak pernah Membayangkan itu Tidak pernah Ber Ya Kecimpung di Dua burung perkutut Burung perkutut tadi Tapi Orang tersebut Digatangi Bukan secara langsung Tapi lewat Mimpi Nah Dalam berbagai Perbincangan Dengan para Sesepuh Itu Burung perkutut Adalah Sebagai Perlambang Burung Sepuh Apa itu Burung sepuh Burung sepuh Itu adalah Burung Yang Mengajarkan Atau sebagai Perlambang Simbol Kesepuhan Sepuh Artinya tua Bukan Tua secara Usia Bukan tua secara Fisik Namun Tua secara Pemikiran Orangnya Sabar Orangnya Tidak mudah Marah Solidaritas Dengan Sesama Tetangga Rukun Dan tentunya Memiliki Jiwa sosial Dermawan Nah Ketika Orang tersebut Sudah Didatangi Burung perkutut Melalui mimpi Berarti Orang tersebut Adalah Orang yang Beruntung Karena Dia adalah Sudah Berada Pada tahapan Yang bijaksana Wisdom Atau Orang yang Arif Memiliki Perilaku Dan Subosito Istilahnya Tindak Tanduk Tingkah Laku Yang Harus Dijaga Sesuai Dengan Etika Kebudayaan Leluhur Orang Jawa Yaitu Lemah Lembut Sopan Menjunjung Tinggi Harkat Derajat Hormat Terhadap Orang Yang Lebih Tua Dan Menyayang Yang Muda Serta Tentunya Bermanfaat Bagi Orang Lain Parandoro Itu Itu Adalah Empat Kategori Orang Yang Beruntung Ketika Memiliki Burung Perkutut Bagaimana Dengan Anda Apakah Anda Juga Ada Salah Satu Di antara Yang Kami Sebutkan Tadi Kalau Ia Berarti Anda Adalah Orang Yang Beruntung Kalaupun Belum Sebenarnya Kita Bisa Menuju Ke sana Karena Tujuan Dari Sebuah Kebudayaan Yang Telah Diturunkan Dari Generasi Ke Generasi Adalah Untuk Dipelajari Dan Dicari Titik Temu Yang Baik Bukan Titik Temu Yang Buruk Demi Kemasalahan Kehidupan Umat Manusia Dari Lereng Gunung Muria Kabupaten Kudus Jawa Tengah Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Cahpejo Undur Diri Selamat Menunaikan Ibadah Sholat Mahrib Selamat Berbuka Puasa Bagi Anda Yang Menjalankan Ibadah Puasa Hari Senin Salam Rahayu Sagung Dumadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Nusantara Baha Orang Baha Baha